Assalamualaikum Wr Wb 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 Ya, tentu. Pendidikan. 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 Dari Allah Agar keluarga kita bisa menciptakan Dan menemukan penemuan-penemuan Yang menjadi penilai Yang kemanfaatan Yang besar untuk peradaban besar Karena sedari adab Karena sedari awal Dan nilai-nilai ilmu Pengetahuan dan keimanan Untuk membuktikan hal tersebut Kiranya kita perlu mempelajari Bagaimana para ilmu manusia Yang mereka memalukan Untuk kemudian mereka menjadi Ilmu-ilmu muslim yang besar pada Masa kemasan peradaban Nama-nama seperti Yusdihah, Yusdih, Al-Kawariti Al-Diruni Merupakan sedikit Dari kebanyakan para ilmu Yang mereka berhasil Membangun peradaban ilmu pengetahuan Dan kebetulan wakil dari Allah Terus ya Terbiah-ubiah Dan yang terakhir yang harus kita lakukan Untuk menciptakan generasi Yang baik dan berkualitas Adalah wajib bagi kita Untuk membekali diri Dengan ilmuwan agama yang lurus Terutama bagian-bagian dasar Yang semua kaum muslim yang wajib mempelajarinya Di antaranya akhidah yang lurus Agar terhindar kesehatan Dan pendesatan Tadang pendesatan Ini yang berkaitan dengan Kepribadian dan muamalah Kita dari Al-Quran Yang menjadi perlindungan hidup kita Ahlak hadis Dan menjadi ciri yang sambil iman Dan secara peradaban Islam Agar kita tidak salah Dalam mengidolakan Memperoleh tentunan Dan agar tidak mudah terbawa Kren yang bersimat Hadirin rahmatullahi wabarakatuh Maka jika kita melaksanakan Semua yang telah disampaikan Barisan Yang memberikan diri kita Pendidikan kesadiyah Akuliah dan lupiah Adalah diri kita Dalam diri kita Maka besar harapan kita Untuk menjadikan diri kita Pribadi yang beriman dan bertakwa Kepada Allah Hadirin yang saya hormati Maka pada sesi akhir ini Saya ingin menyampaikan Sebuah kabar gembira Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sebagai penyemangat Bagi diri saya Pribadi dan teman-teman semuanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Bersabda Masalahkan Tari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Tari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Yang bisa saya sampaikan Terima kasih atas perhatiannya Mohon maaf Atas segala kesempatan dan kekurangannya Jelahi Taufiqo Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya